Bibi ungkap permintaan putri sebelum Brigadirce meninggal, ingin miliki anak tapi bukan dari Ferdi Sambu. Namun sebelum lanjut, pastikan jari anda untuk menekan tombol subscribe terlebih dahulu serta lonceng notifikasinya, agar kalian tidak ketinggalan kabar terbaru dari channel ini. Kalau sudah, mari kita lanjut dan simak video ini sampai habis. Permintaan Ferdi Sambu dan juga putri Candrawati sebelum Brigadirce atau Brigadir Yosua meninggal dibunuh diungkap oleh Bibi. Bibi dari Brigadirce, yakni Roslin Simanjuntak mengungkap keinginan terakhir putri Candrawati sebelum habisi Brigadirce. Namun keinginan putri istri Ferdi Sambu sampai kini masih belum terkabul, padahal keinginan tersebut disampaikan ketika Brigadirce masih hidup. Setelah fakta meninggalnya Brigadirce sampai terungkap, Roslin Simanjuntak pun kini aktif untuk membongkar fakta-fakta. Rupanya permintaan Ferdi Sambu dan juga putri Candrawati ini ditujukan kepada keluarga Brigadirce. Ferdi Sambu maupun putri Candrawati ternyata sempat mencari anak dari keluarga Brigadirce untuk diadopsi. Akan tetapi ketika tahu syarat yang diajukan Ferdi Sambu dan putri Candrawati, ternyata keluarga Brigadirce pun sempat paget. Sempat minta saat Yosua setahun kerja di situ. Mak ada gak bapak ibu atau Ferdi Sambu dan putri Candrawati mau adopsi anak? Bapak itu nanya ke saya kalau ada dari keluarga kita. Kata Roslin sambil menirukan bicara Brigadir Yosua, Rabu, tanggal 7 bulan 9, 2022. Ketika ada permintaan itu, pada saat itu keluarga Brigadir Yosua tetap berusaha untuk mencari anak yang bisa diadopsi. Akan tetapi, dari keluarga ibu Margasi Manjuntak dan juga dari keluarga ayah Huta Barat, tidak ada anak yang bisa untuk diadopsi karena permintaannya ialah anak yang masih bayi. Keluarga kami gak ada lagi yang bayi, karena mereka maunya yang bayi, adanya yang sudah SD. Mereka gak mau, akhirnya gak jadi. Ujarnya, kebiasaan di rumah dari kecil sudah dididik gitu, ungkapnya. Ketika masih di Brimob dulu, Roslin mengungkapkan jika lihat ada pakaian kotor ibunya, akan langsung dicuci. Kalau dia pulang ke sini, mamaknya ngajar, ditengoknya piring kotor dicuci, ditengoknya baju mamaknya kotor dicuciin dia. Itu udah jadi polisi itu, jelasnya. Selain hal tersebut, dia juga menyebut jika Brigadir Yosua adalah orang yang bersih, rajin, bahkan semuanya mau dikerjakan. Hanya satu hal yang dikatakan Roslin, Brigadir Yosua ternyata kurang pintar, yakni memasak. Cuma masaklah kurang pintar dia, kalau masak untuk dirinya sendiri mungkin bisa. Tapi kalau masak-masak yang enak itu kurang. Ucapnya, sikap, kedisiplinan, maupun kerajinan yang ditunjukkan oleh Brigadir Yosua tersebut memang sudah terbiasa diterapkan semenjak dirinya masih kecil. Sejak kelas 1 SD, ibunya sudah dididik anak-anaknya untuk bisa mandiri. Mulai dari kelas 1 SD, mamaknya memang sudah menerapkan itu. Nyapu rumah, cuci piring gosok kain, cuci kain supaya kalau besar mereka jauh dari orang tua bisa mandiri. Ujarnya, mungkin sikap yang telah ditunjukkan Brigadir Yosua itu yang mengbuat dirinya terpilih menjadi ajudan Verdi Sambu. Bahkan, Brigadir T pernah disebutkan menjadi ajudan terbaik oleh Putri Chandrawati. Terima kasih sudah menonton video ini sampai habis ya guys. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Dan sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih sudah menonton video selanjutnya.